Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Syam Harif Yanto Di video Imolene Hari ini senang sekali saya bisa berbagi lagi Lewat video ini kepada seluruh teman-teman Imoprener Dimanapun saat ini teman-teman berada Hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Tentang hal yang selama ini menjadi debatable Baik diantara para praktisi network marketing Maupun orang-orang yang ada di luar Indonesia MLM dan network marketing Apa sih bedanya MLM dengan network marketing? Banyak sekali orang berpendapat bahwa itu sama saja Hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Banyak yang mengatakan seperti itu Termasuk saya Dulu awalnya ketika saya Pertama kali atau di awal-awal saya belajar tentang Apa sih dapak ketika MLM Itu hal yang sama Sama-sama bicara tentang produk Sama-sama kita merepot orang Sama-sama kita ditolak dan sebagainya Itu hal yang sama Buat saya itu pintar-pintar orang saja Mengalihkan bahasa Ternyata Setelah saya belajar lagi Belajar lagi Saya diskusi lagi dengan mentor-mentor saya Ada perbedaan yang sangat signifikan Antara Multi-level marketing Dan network marketing Ada beberapa hal yang membedakan Pertama Kalau multi-level marketing Banyak sekali kita Ketika menjalankan sebuah produk Atau memasarkan sebuah produk Apa Multi-level marketing Itu kita disuruh Bagaimana caranya belajar tentang Product collect Jari boleh komposisinya Bahan bakunya Manfaatnya Resikonya dan sebagainya Kemudian Bagaimana caranya kita mendual Terus kita diajarkan untuk di sisi itu terus Pada saat kita mampu menjual Itu kita di Apa diarahkan untuk belajar Hal yang berikutnya Apa Belajar tentang Plan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut Belajar tentang marketing plan Menurut kita berapa Terus sebagainya Menurutnya ada apa aja Kemana aja Betul memang Itu yang kita lakukan Salah gak? Enggak Tapi ada perbedaannya sangat sempurna Di dua Kalau di multi-level marketing Saya melihatnya Itu yang dikedepankan Menjual dan merekrut Tanpa kita didasari Apakah kita mampu atau tidak Punya pengalaman atau tidak sebelumnya Orang yang menginformasikan di awal Kita dipaksa untuk itu terus Ayo jual produknya Dapat omset berapa Biar kamu dapat bonus sekian Biar kamu dapat relit Itu yang terus dipaksakan Gak ada yang salah Lagi saya katakan gak ada yang salah Tapi kurang lengkap Nah Setelah saya belajar lagi Saya diskusi lagi Ketika teman-teman mengkategorikan Multi-level marketing Dengan network marketing Perbedaan yang sangat signifikan Itu ada di nomor ketiga Di multi-level marketing Hanya dua hal tadi yang saya jelaskan Di awal yang ada di sana Tapi ketika kita masuk ke perusahaan Yang kategorinya menurut saya itu Oh inilah network marketing Inilah tempat kita untuk belajar Ada yang namanya sekolah bisnis Ada yang namanya support system Ada tempat kita untuk belajar Ada tempat kita untuk bagaimana caranya Melakukan hal yang benar di bisnis ini Jadi bukan hanya produk saja Bukan hanya bagaimana kita mencari orang Untuk di-revert Tapi yang ketiga ini yang jauh lebih penting Apa itu? People skill Kemampuan kita secara kelihatan Untuk di-revert Dari mulai cara komunikasi Dari cara bagaimana kita belajar Belajar depan orang Dari sampai hal yang sifatan itu Kerohanian banget Yang ini tidak didampakkan Kalau kita Belajar Atau bisnis tempat lain Yang tidak ada wadah Tidak ada support system Kabar baiknya apa? Imoge Itu sudah memiliki support system Atau sekolah bisnisnya Yang mungkin teman-teman sekarang sudah tahu Semua itu adalah mole Disanlah tempat kita belajar Disanlah tempat kita untuk Menguji kemampuan kita Mengkaji kemampuan kita Sejauh mana sih selama ini Mana yang kurang Mana yang harus ditambah Dan seterusnya Dari bentuk kreming-kreming Dari tools Tools Yang nanti akan teman-teman dapatkan Seperti Buku yang lain depan saya ini Ini adalah panduan awal Untuk teman-teman Imoge Bender baru khususnya Bagaimana cara kita Menjalankan bisnis imogen Dengan benar Artinya apa? Perbedaan yang sangat signifikan Antara Menurut dari marketing Dan network marketing Kalau dimurut dari marketing Itu tidak ada pembelajaran Hanya belajar bagaimana Menjual produk Dan merekrut produk Besai Tapi kalau kita Dengan marketing Belajar merekrut orang Belajar bagaimana Memasarkan produk Tapi kita belajar juga Melatih atau mengubahkan Bagaimana Sekali materi-materi Ini yang akan kita dapatkan Nanti Di Dan marketing Khusususnya di Imo Life Seperti Imo Life Oke Mudah-mudahan Ini bisa menjadi sebuah Pemahaman baru Buat teman-teman Kalau saat ini Silahkan teman-teman Mengklaim dirinya Kalau saya sekarang Bisnis Network marketing Saya sekarang Membangun jarinya Bukan hanya Bukan hanya saya Menjual produk Tapi saat ini Saya sedang belajar Bagaimana saya Menentangkan diri Di Imo Life Semoga bermanfaat Video singkat saya Mudah-mudahan Ini bisa Dijadikan Kemahaman baru Buat teman-teman Imo Prener Di seluruh Indonesia Sampai jumpa Di video saya berikutnya Salam Satu Komandu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa